Intro Assalamualaikum, salam damai sejahtera ketemu lagi di channel yang edukatif dan informatif khususnya bagi kita para peternak sapi nah teman-teman kali ini kita mau membahas cara untuk mengeraskan teracak atau kuku sapi teman-teman nah kita tahu ya sebagai peternak untuk sapi itu sering dimandiin teman-teman kayak tempat saya ini nah tiap hari dimandiin seperti itu terkadang ada sapi yang teracaknya itu jadi empuk teman-teman jadi dia itu karena sering kena air dan kandangnya juga cenderung lembab ya apalagi sekarang ini musim hutan sapinya itu teracaknya kayak empuk gitu loh sehingga mudah nah seperti ini mudah kayak grepis gitu teman-teman nah ini untuk itu teman-teman ada cara untuk mengeraskan teracak atau kuku sapi dan nanti kalau sudah dikeraskan itu biasanya hitam nah seperti ini ini sebenarnya limosin simental cross namun kukunya hitam-hitam yuk karena sering di treatment teman-teman teman-teman nah apakah treatmentnya teman-teman menggunakan tembaga sulfat teman-teman tembaga sulfat atau sering disebut terusi untuk terusi sendiri bentuknya seperti ini teman-teman ini di online banyak terusi atau tembaga sulfat ini sekilo enam puluh ribu saya beli yang setengah kilo ini tiga puluh ribu untuk kegunaan terusi sendiri ini sebenarnya untuk pupuk teman-teman namun penggunanya sangat sedikit ya ini untuk pupuk cabai perkebunan-perkebunan gitu biasanya menggunakan ini untuk menambah kadar tembaga selain itu juga terusi ini untuk perusahaan atau kolam renang wahana-wahana gitu menggunakan terusi untuk menghilangkan lumut juga untuk menjernihkan air kolam renang teman-teman semacam kayak kaporit gitu cuma ini kandungannya tembaga sulfat atau terusi untuk cara pemakaiannya teman-teman kita pakai air panas ya air panas atau air hangat untuk melarutkannya saya biasanya untuk satu ekor sapi itu tiga sendok tiga sendok gini dikasih air kira-kira ya kurang lebih 500 ml itu lalu kita larutkan biar larut dulu teman-teman tadi sudah tiga sendok nanti air akan berwarna biru kemudian setelah cair biasanya ditambah sedikit air dingin ya itu tadi kira-kira 500 liter gitu baru nanti kita bisa disemprotkan menggunakan semprotan burung itu atau bisa di sibin atau bisa diseka di teracak atau di kuku sapi biasanya saya seka namun kalau menyeka harap menggunakan kaos tangan yang tebal ya teman-teman karena ini nanti bisa lengket ke kuku-kuku kita sendiri gitu biasanya kukunya warnanya biru-biru gitu atau paling efektif ini sebenarnya direndam teman-teman jadi kalau punya wadah gitu bisa direndam kuku sapinya waktu PMK merasa lela itu banyak teman-teman peternak menggunakan teknik ini yang sapinya kena PMK alhamdulillahnya kukunya semua aman bisa terselamatkan gak copot untuk secara medisnya sebenarnya hal ini ini tidak ada di medis ya teman-teman saya tanyakan sama beberapa dokter hewan memang cara ini secara medis tidak ada literaturnya literaturnya tidak ada cuman sudah ada beberapa peternak menggunakannya atau bisa juga menggunakan cepat suntek seperti ini nah cepat suntek seperti ini fungsinya sama kayak semprotan burung semprotan Bagi teman-teman Yang memelihara sapi Itu tahunan Atau model breeding ya Jangka waktu yang lama Untuk induan gitu Cara seperti ini Tidak disarankan teman-teman Karena ini ada efek sampingnya nanti Nah nanti Bisa dijelaskan Saya sudah ada penjelasannya Nanti silahkan teman-teman Dengar sendiri Jadi teknik ini memang Apa namanya ya Memudahkan Namun juga ada syarat-syarat tersendiri Terutama bagi kita Peternak penggemukan ya teman-teman Yang biasanya notabene Memelihara itu Di bawah 2 tahun lah 2 tahun perawatan di tempat kita Kadang kan kalau breeding Bisa sampai 5 tahun 10 tahun gitu masih Kalau masih produktif Masih kita pelihara lah Itu kalau cara seperti ini Tidak disarankan Berikut ini teman-teman Penjelasan dari Dokter Hewan Bapak Taufik Jika teman-teman ingin menggunakan teknik ini Untuk mengeraskan Teraca atau kuku sapi Memang bisa Namun Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Ada faktor resiko di sana Monggo silahkan mendengarkan H2SO4 Atau asam sulfat Atau asam sulfat pekat Itu memang untuk mengeraskan Teraca Betul Tetapi mengeraskan bukan berarti Dia memadatkan Jaringan Yang dimaksud Teraca keras dan sehat itu Adalah teraca yang Pada jaringannya Dan lentur Jadi bukan mati Tetapi kalau asam sulfat Dia itu membakar jaringan itu Sehingga Jaringan kukunya mati Sehingga seperti kayu Tau kan kayu Kayu Kalau sudah mati Kemudian untuk menjadi Bahan palang Dia bersifat keras dan tidak lentur Kalau terjadi Hentakan terus-menerus Dengan tekanan Hati yang tinggi Sehingga dia Mengalibatkan kuku pecah Tetapi beda Dengan kerasnya karena Dia padat Jaringan kalsiumnya Atau kitinnya padat Dia masih pun keras Tetapi lentur Gitu Seperti itu Jadi dapat dibedakan Dapat dibedakan Antara kuku yang keras Lentur Dan kuku yang keras Dan mati Seperti itu Apa efek sampingnya Efek sampingnya Ketika kena jaringan Jaringan lunak Misalkan Otot Kemudian kulit Dia akan membakar jaringan itu Bisa Dia abrasi Bisa dermatitis Kemudian Kalau dermatitis melanjut Ada campur tangan bakteri Bisa menepatkan Laminitis Kemudian Kalau misalkan Dia pecah Disitu ada sarafnya Terjadi laminitis akut Kemudian ke Itu pangkal sarafnya Padahal di terhacai itu Banyak sekali Saraf-sarafnya itu Banyak sekali Untuk pertumbuhan kuku Untuk pertumbuhan Itu Banyak sekali Kalau di kambing Ya Tidak begitu Masalah besar Ketika belum Membusuk Tapi kalau hewan yang lain Misalkan kuda ya Itu Masalah disana Makanya Hewan-hewan yang berkuku Kalau yang ekstrim Menggunakan Asam sufat itu Tapi tidak mungkin Berada pada Di kuda itu Tidak mungkin Meskipun Karena kuda kan Hidupnya kan panjang Dan Kuda itu Riskan dan vital Kan disana Terus selain kuda itu mahal Tapi kalau di sapi Kemudian Sapi instan Paling sapi itu Daya hidupnya Berapa 4 tahun Dumba Paling 2 tahun Tetapi Ya itu tadi Kalau misalkan Untuk pejantan Atau untuk betina Yang hidupnya nanti Long lasting Atau untuk Untuk Indukan Itu jangan menggunakan Asam sufat Itu asam sufat Yaitu tadi Mematikan jaringan Secara instan Yaitu mengeraskan jaringan Dengan Mengeraskan buku secara instan Tetapi mematikan jaringan Seperti itu Nah demikian teman-teman Penjelasan dari Pak dokter tadi Semoga ada ilmu yang didapat Dan menjadi Bahan pembelajaran kita Semuanya Oke Sekian dulu teman-teman Liputan kali ini Semoga bermanfaat Kalau ada kurangnya Kami mohon maaf Wassalamualaikum And God bless you all Daaah